Intro Menua di masa senja adalah salah satu hal yang tak bisa dihindari manusia Siapapun kita Fitrah manusia adalah menjadi tua dan rentah Semangat dan harapan lah yang membuat kita tak pernah merasa tua Nenek Saona Seorang pejuang hidup yang tak memiliki siapapun Sejak sang suami pergi menemui sang pencipta Ia pun tak memiliki putra maupun putri yang bisa dituju untuknya bersanda Sibuknya gemerlah pibu kota sudah tak remah lagi baginya Menginya malam seolah becengkrama dengannya Kemudian menyisakan jeritan pilu di ruang hatinya Nenek Saona pun mengisi hari-hari dengan kejualan mainan anak-anak Juga sayur mayur di depan rumahnya Setidaknya kecerian anak-anak membuatnya merasa bahwa ia tidak sendiri Ben Survive Hari ini saya akan bertemu dengan sosok wanita Dimana dia adalah seorang ibu yang tinggal seorang diri Dalam keberuntungan kehidupannya memang Yang mengantarkan saya untuk saya bisa bertemu dengan ibu Saona Karena pekerjaannya dan bagaimana dia bisa survive dalam kehidupan sehari-harinya Itu yang menjadi ketertarikan saya untuk bertemu dengan ibu Saona Dan seperti apa pertemuan saya dengan ibu Saona Hari ini Ikuti terus Ben Survive hanya di MOPC Terima kasih Ini sih ibu? Iya Kenapa ini ibu? Menangin Saona Tidaknya apa ini ibu? Saya akan mainan sama sayur-sayur Ada yang beli gak? Iya ada sedikit-sedikit untuk makan setiap hari Iya Ibu Saona umurnya berapa? 80 80 Tinggal ini di? Ini? Ibu Saona ini asli dari? Jawa Jawa Tengah Tunggu Ketok Ibu tinggal sama siapa di sini? Sendiri Loh Suami di mana? Kan meninggal Sudah 11 tahun Kenapa? Ya sakit Sakit Anak di mana? Anak gak punya Kadara gak punya di sini Ini dagang sari hari ini? Iya dagangnya diputerin aja buat model Ya diputer Di sana makan Makan sih namanya setengah literan jenggap Sari pendapatannya ibu dapet apa? 10.30 untuk makan Tapi ibu tinggal di sini gak ke hujan? Enggak Kan di atas di jure Di situ Kamar mandinya? Kamar mandinya di sini Bu ini Kalau kelihatin Belanjaan nih Berarti dari untung itu ibu belanja lagi Belanjanya gimana? Ibu sendiri yang belanja? Sendiri Pasar minggu Naik apa? Naik mobil Ya 61 Oh masih ngerti itu? Ya ngerti lah Keperumpuh juga tau Bisa ya Ya alon-alon Kemarin kan jatuh 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 Tenggak pasar-pasar 10 hari Kenapa enggak pas turunnya? Enggak kan pas jalan di sini Ini tempat tinggal ibu ini memang ngontrak atau tidak? Ngontrak Ngontrak? Berapa ini? 3 hari Ini ada 10 ribu tanpa pintu Ya adanya begini mau siapain Tapi lo namanya untuk usaha bisa Kalau ngontrak yang cakep-cakep kan namanya kan gak bisa Dalam diri lah Siap hari ya gak ada Lobong Apa ya? Bola bekel Oh bola bekel Udah enggak bagus? Ya bagus yang baru beli kemarin Oh emang modelnya gini Iya modelnya emang Berapa segini? 6 ribu Ini? Belinya 5 ribu Ini belum seribu Ini jual buah-buahan juga? Iya itu sayuran Taruh cakan Oh lebih ke buah-buahan Iya Suami dimana makamnya? Di atas Oh jadi ibu sering ke sana juga? Iya Ya naik oke Ya utang gak apa-apa 7 ribu Iya Mau pakai kantong Tapi gini Apa sih yang membuat ibu sendiri kuat Bisa melewati hidup ini dengan ikhlas Hidup sendiri? Iya Ya namanya ya orang Mekah sama Allah Kalau ibu lagi berdoa sama Allah Ngomongnya? Ya ya Mekah Namanya Panjir Cakti Panjir Cakti Panjir Cakti Panjir Cakti Panjir Cakti Panjir Cakti Bu ini kebetulan saya mau kasih Sesuatu Ini ada dua mie instan Yang ada ibu Iya Ini semoga berguna Terima kasih Bu depan kapan kak Ini juga Terima kasih banyak ya Iya Semoga berguna Iya Yang bergantar Ngitanya Ngomong-ngomong Kami Bantu orang tua Prakat cekin Saya Endok Makakan Ada sejuta Ada di beras Buat ibu Terima kasih banyak Saya juga terima kasih banyak Pada nasi sama saya Lantar kerjaan Panjir Cakti Kalau saya Ngakakan begitu Pada nasi Sama-sama mudah-mudahan Panjir Cakti Banyak kerja Bisa nasi sama nenek Alhamdulillah Biasanya mau minta tolong sama nenek Iya Tualeng Minta tolong ya Apa Sesuatu sama nenek Ini tolong Dilunasi hutangnya Bungi bunda Engkau lasa muda Lautan kasih Makasih banyak ya Biarin kamu kerjaan Lantar Semua Ini dulu masih hutang Ini gak boleh ada hutang Iya Makasih Nanya saya Terima kasih banyak Sama-sama Dan Ben Survive Saya senang sekali bisa bertemu dengan Tosok Wanita Hebat Dengan Ibu Saona Dimana Ibu Saona ini Adalah wanita yang hebat Dia tidak mau meminta-minta Tapi dia lebih memilih untuk bekerja Tinggal di tempat yang tidak begitu besar Tidak begitu layak Tapi Menurut dia Itulah cara dia bersyukur untuk menikmati hidup Dan Inilah pertemuan saya Dan langkah saya Beserta tim Ben Survive Bersama Ibu Saona Banyak orang tua yang ada di sekitar kita Namun sayangnya Banyak pelajaran yang belum kita dapat dari kehidupan mereka Beberapa nasihat darinya Terkadang hanya menjadi angin lalu yang tak dapat kita tangkap dengan tetap Proses penuaan manusia seharusnya dapat menjadi pengingat bagi kita Bahwa Betapapun berkuasanya seseorang Betapa tampan dan cantiknya manusia Pada akhirnya Manusia tetap terbatas pada usia Melihat keadaan nenek Saona menyadarkan kita Bahwa memiliki keluarga adalah satu hal yang sangat berharga Masa muda membuat kita berusaha keras untuk mengejar semua yang kita inginkan Saat masa senja menyapa Saatnya kita berusaha ikhlas untuk melepas apa yang kita cintai Karena pada akhirnya Harta Tahta Keluarga akan kembali kepadanya Percayalah Bahwa kebahagiaan tidak bisa kita rasakan Tanpa keikhlasan Kau sembahkan Tali pelangi untuk Kuselendangkan Akanku batin